Dua pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri Asnawi Mangkualam di Korea Selatan dan Saddil Ramdhani di Malaysia telah mengakhiri kompetisi mereka di liga mereka masing-masing. Di saat kompetisi di tanah air baru berjalan pekan ke-11 dan harus terhenti sementara karena adanya tragedi kanjuruhan beberapa waktu lalu, kedua pemain ini telah menyelesaikan petualangannya di musim ini. Bersama Ansan Grainers Asnawi Mangkualam mencatatkan penampilan yang impresif dengan total 26 penampilah dengan mencetak 2 gol dan 2 asit serta mengemas 2 kartu kuning selama dia bermain di musim 2022. Sementara itu Saddil Ramdhani mencatatkan penampilan yang bisa dikatakan sempurna musim ini dengan tampil sebanyak 17 kali dengan mencetak 4 gol dan 6 asis disertai 2 kartu kuning. Dari total 6 orang pemain timnas yang bermain di luar negeri hanya Asnawi dan Saddil yang telah menyelesaikan kompetisinya sementara Pratama Arhan bersama Tokio Verdi, Elkan Bagot bersama Gillingham FC, Witan bersama FC Tresin dan Egi bersama FC Fion belum menyelesaikan kompetisi mereka. Dengan kekosongan waktu yang dimiliki oleh kedua pemain tersebut dan melihat kompetisi Malaysia Super League dan Kaliktu yang masih lama bermain bisa saja kedua pemain tersebut bermain untuk klub Liga Indonesia mengingat mereka juga tetap harus menjaga stamina dan performa mereka karena EFF 2022 di bulan Desember juga semakin dekat. Pantas klub mana yang bisa menjadi persinggahan sementara dua pemain tersebut? Jendela bursa transfer Liga Indonesia akan dibuka di bulan November dan ini peluang bagi tim-tim Indonesia untuk memperkuat kedalaman skuad mereka untuk mengarungi Liga Indonesia. Untuk Asnawi kemungkinan besar PSM Makassar dapat merekrut pemain tersebut dengan status pinjaman hingga bergulirnya kompetisi Kaliktu musim depan. Transfer panas ini bisa saja terjadi jika melihat hubungan emosional sang pemain dengan klub kebanggaan masyarakat Sulsel tersebut. Dengan bergabungnya Asnawi mengkualan ke PSM Makassar sudah pasti akan semakin memperkuat skuad Juku Eja yang sampai Liga Indonesia dihentikan sementara masih belum terkalahkan. Bagaimana dengan Saddil Ramdhani? Sang pemain bisa saja direkrut oleh klub-klub kaya tanah air seperti Bali United, Persib Bandung, Persija Jakarta, namun jika melihat di mana Saddil bermain selama ini bisa dikatakan sang pemain hanya akan memilih klub yang serius memakai jasanya. Sang pemain tentu juga akan melihat sejauh mana peluangannya bermain sebagai pemain inti di klub tersebut. Saddil bisa saja kembali ke Bayangkara klub di mana ia bermain sebelum hijah ke negeri jiran atau bisa saja bermain untuk Persis Solo maupun Rans Nusantara yang sedang mencoba memperbaiki peringkat mereka di klasemen Dari Liga 1. Satu tim juga yang bisa menjadi salah satu persinggahan Saddil Ramdhani adalah PSM Makassar di samping sang pemain merupakan anak Sulawesi. Menurut kami proyek yang sementara diusung oleh PSM Makassar dalam mengarungi Dari Liga 1 musim ini bisa menjadi daya tarik bagi sang pemain. Jika ini benar terjadi PSM Makassar benar-benarkan menjadi kandidat juara di musim ini. Dengan skuad yang diisi mayoritas pemain muda PSM Makassar bisa disebut sebagai Tegeners versi Indonesia dengan mayoritas skuadnya yang ada. Namun dimanapun kedua pemain bermain semoga keduanya mampu memberikan yang terbaik dan menjaga performa mereka hingga kompetisi AFF 2022 tiba. Terima kasih telah menonton!